Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Fosan Project Kreatif Dalam video kali ini saya akan memasang Klakson Dr. The Officer di mobil Nissan Livina Dan sebenarnya saya sudah membuat tutorial Untuk pemasangan di mobil kemarin di Aila Mengganti klakson standarnya yang bunyi standar Dengan klakson Dr. The Officer ini Dan saya juga pernah membuat video tutorial Pemasangan di motor juga Tapi dalam video kali ini Saya akan menambahkan klakson pada mobil ini Tapi di mobil ini klaksonnya sudah diganti Dengan klakson Keong Di sini ada di dalamnya Tapi satu klakson dan satu klaksonnya lagi itu Beda merek Ada dua klakson Bukan klakson standarnya Karena sudah diganti dengan klakson Keong Dan saya akan menambahkan Dua buah lagi klakson Dr. The Officer ini Di mobil Nissan Grand Livina ini Jadi dia ada empat klakson Jadi bagaimana penambahannya Simak terus video ini Sebelum saya memasang klaksonnya Saya coba tunjukkan dua buah klakson Yang sudah terpasang di mobil ini Bunyinya seperti apa Jadi seperti itu bunyinya Tapi agak melengking ya Dan kurang crash Makanya saya akan coba tambahkan Dua buah lagi dengan merek Dr. The Fisher ini Dan klakson ini saya beli di toko online Beserta relay setnya Ini relay setnya ya Klakson dan relay set ini Sudah satu paket saya beli Seharga Rp. 90.000an di toko online Apabila kalian ingin tahu di mana link pembeliannya Silahkan lihat di deskripsi video ini Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya Untuk harga tersebut Sudah termasuk relay set dan klakson The Fisher ini Di sini untuk kelengkapan klaksonnya Seperti biasa pada video sebelumnya Sama ya Tidak ada yang berbeda Dua buah klakson double tone High dan low Kemudian di dalamnya juga ada bracket Ini adalah kelengkapan pada klaksonnya Lalu pada relay setnya ini lengkap ya Sudah terdapat skring dan rumahan skring atau fuse-nya Juga ada relay-nya yang 4 kaki Mereknya Bos 30A 12V Seperti ini Dan ini relay yang bermerek ya Bos Kemudian di sini ada kabel-kabelnya Jadi tinggal pasang saja Tidak ada penyambungan kabel Tapi nantinya mungkin akan saya tambahkan kabel Kalau misalnya kabelnya masih kurang panjang Menuju ke klaksonnya Sudah terdapat skringnya Skringnya 10A Jadi kita tidak perlu lagi membeli skring Relay dan kaki relay-nya Sudah ada semuanya Rumahan skring dan skonnya juga Sudah ada skon bulat dan skon tancap Lalu di sini ada kabel tis Untuk pengikat kabar Dan di sini ada untuk bracket Bracket yang saya beli di toko online Seharga Rp 5.000 Tapi di toko perkakas juga ada Dan bracket ini hanya pilihan Kalau untuk pemasangan klaksonnya Kalau misalnya diperlukan saya pakai Kalau tidak diperlukan saya tidak pakai Karena nanti peletakannya mungkin agak sulit Untuk mengambil Atau merekatkan klaksonnya Cuman ada berada bracket bawaannya Bracket yang sudah disediakan Tapi mungkin tidak terlalu Berguna ya Tidak bisa dipasang Di mobil ini Dan cimak terus video ini Bagaimana cara saya masangnya Jadi grill atasnya sudah saya lepas Karena di mobil ini grill atas saja bisa dilepas Tanpa membuka bumpernya Dan ini ada klakson yang sudah terpasang di mobil ini Bukan bawaan klakson tambahan ya Tapi yang bawaan dari mobil ini Sudah dilepas dan digantikan dengan dua klakson ini Dengan merek yang berbeda Oke tidak apa-apa Dan disini kabelnya Untuk soketnya satu Oke nanti saya akan coba ambil Untuk kontrol nyala klakson yang saya pasang ini Di kabel klakson yang sudah terpasang Atau yang lamanya Dan nantinya saya akan coba pasang di sebelah sini ya Karena nanti saya pasang sisi kanan Sisi kanan dan sisi kirinya Agar nanti suaranya itu merata Jadi disini juga ada cukup space Yang bisa meletakkan klaksonnya Dan mungkin saya akan tambahkan bracket Karena agak jauh mengambil baut Yang untuk menyanggah bracketnya Mungkin disini Tambung ke sini Untuk meletakkan klaksonnya Seperti ini nantinya Oke Dan saya perlu dua lapis bracketnya Dua lapis plat bracket ya Agar dia kuat dan tidak mudah goyang Dan kalau kalian ingin cari plat bracket seperti ini Cari di toko online Harganya tidak mahal 5.000 rupiah satu lapisnya Oke seperti itu nantinya Dan saya akan meletakkan klaksonnya disini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke jadi klaksonnya sudah saya letakkan disini Dan letakannya Pastikan tidak menyentuh ya Klaksonnya tidak menyentuh apa-apa Hanya bracket yang di belakangnya saja Dan klaksonnya tidak menyentuh Cuma agak goyang Tapi ini tidak ada masalah Yang penting dia tidak menyentuh dan tetap kuat tidak tanggal Dan sekarang saya akan pasang dulu untuk relaynya Disini relaynya ya Ini relaynya jangan dipasang dulu Untuk kabelnya ini Yang kabel menuju atau dari skering Dari bawah skering ini Kemudian ujungnya ini ada skon bulat ya Ini ke positif haki nantinya disini Kemudian yang ini seharusnya ini ke negatif haki Yang ada skon bulatnya yang disini Ke negatif haki Tapi saya akan sambung ke kabel klakson yang lamanya Dan yang satu lagi disini Yang seperti ini ke kabel klakson yang satunya Jadi disini pada kabel klakson lamanya ada dua ya Yang satu ke satunya Satu lagi Yang ini ke satunya Boleh di random yang mana Untuk pengambilan kabel klaksonnya Jadi tidak perlu ini yang ke negatif haki Tapi kalau misalnya satu kabel di klaksonnya Yang satunya ini ke klakson Yang ininya Kemudian yang ininya ke negatif haki Kalau di klakson lamanya itu satu kabel Disini dua kabel ya Kemudian yang kabel disininya lagi Ini ke klakson Ada dua ya Ada dua disini Ini satu Ini satu Ke klakson Boleh di random yang mananya Ini ke klakson pertama Ini ke klakson yang kedua Ini sebenarnya untuk positif Tapi pada klakson itu non polaritas Boleh dibolak balik untuk positif negatifnya Dan yang ini ke klakson lagi Untuk negatif klaksonnya Kabel yang terpisah dari relay set Yang satunya ini ke klakson satu Satunya lagi Ke klakson yang satunya Kemudian yang ini Yang sepun bulatnya ini ke negatif haki Atau ke masa bodi mobil Dan saya akan mengambil ke baut masa bodi mobil Atau langsung bisa ke negatif haki disana Tapi terlalu jauh Dan saya akan ambil yang terdekat disini Ini ada baut ya Yang menyatu ke masa bodi mobil Ini besi Rangkanya Yang menyatu ke rangka mobil Kemudian disini bautnya Yang besi Dan saya akan ambil disini Dan ini kabel akan saya tancap ke klakson Yang ini positif Ini untuk negatif Ini ke kabel klakson lamanya Boleh di random satu-satu Dan yang satu lagi tadi ini Ini ke positif haki Terima kasih telah menonton 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 namun ini sudah crash cukup untuk mengagetkan pengendara yang kurang peka atau pengendara lain yang kadang suka iseng-iseng ya atau memanggil seseorang di tempat yang jauh atau ya cukup lah untuk mengagetkan orang dan suaranya itu dua kali lipat lebih besar dari klakson keong yang pada biasanya oke sobat mungkin begitu saja tutorial saya kali ini tentang penambahan klakson keong menjadi dua pasang atau empat pitch semoga video ini bermanfaat dan untuk klakson yang lamanya sudah ada relay dan sudah terpasang ke relay bawaan mobil jadi untuk pemasangan tambahan lagi perlu dan wajib menggunakan relay tambahan semoga video ini bermanfaat jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channelnya Fosan Project Creative saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips trik info dan tutorialnya kepada sobat jangan lupa juga untuk like kan video ini komentar di bawah apabila ada pertanyaannya sampai jumpa di video berikutnya see you next time